Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Hashim Asyari mengatakan pihaknya siap menghadapi sengketa terkait pemilu 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Hashim saat konferensi pers, penetapan hasil pemilu tingkat nasional pada Rabu Malam 20 Maret 2024. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Hashim menjelaskan kesiapan tersebut sejalan dengan peserta pemilu yang akan mengajukan keberatan terhitung sejak hasil pemilu 2024 ditetapkan. Secara nasional, tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi, maka sejak saat itu 3x24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu terhitung sejak saya itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya KPU RI telah resmi mengumumkan hasil pemilu 2024 di antaranya untuk Pilpres dan Pilek serta parpol pemenang. KPU telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto Kibran Raka Bumingraka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum. Hasyim mengungkapkan berdasarkan penetapan tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Kibran Rakyat Bumingraka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Seperti diketahui, Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan, yakni Anies Baswedan Muhaymin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto Kibran Rakyat Bumingraka, paselon nomor urut 2, dan Genjar Pranowo Maksud MD, paselon nomor urut 3. Disebutkan dalam Pasal 457 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Pelantikan ini dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton!